Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita lanjutkan materi kita di bab 1 ini Untuk bahasa inggris kelas 8 Video sebelumnya atau pelajaran sebelumnya Kita telah mempelajari tentang expression attention Kemudian understanding, compliment, and opinion Sebelum kita lanjutkan materi Akan kita review atau ulang sedikit Tentang materi kita sebelumnya Tapi untuk kesempatan kali ini Hanya akan kita lanjutkan Untuk materi kita Untuk membuat flashcard Flashcard Kita sebelumnya di kelas 7 sudah pernah Kita praktek membuat flashcard Untuk siswa-siswi bisa praktek Penggunaan expression yang ada Dan sekarang Karena kita materinya ada 4 expression Yaitu attention, understanding, compliment, and opinion Maka nanti setelah video ini Mister akan minta kalian untuk membuat flashcard-nya Untuk apa saja ataupun seperti apa contohnya Nanti akan saya lampirkan di akhir video ini Contoh flashcard dan juga Apa saja yang harus dilakukan Baik, kita ulang sedikit dulu Expression of attention Atau ekspresi ataupun ungkapan Memberikan perhatian Di sini ada dua Yaitu kita Meminta dan menunjukkan perhatian Jadi sebelum terjadi sebuah interaksi Ataupun percakapan Ataupun dialog Antara dua orang minimal Itu memerlukan yang namanya Permintaan Dan juga Pemberian Perhatian Oke, dalam bahasa Inggris Itu ada asking for attention Asking di sini berarti Kita meminta perhatian ke orang lain Contohnya attention please Oke, mohon perhatiannya Oke, student Attention please Siswa Siswi Mohon perhatiannya Kata guru itu Oke, kemudian ada Excuse me Permisi Misalnya kita baru masuk kelas Excuse me Permisi Kita memerlukan perhatian Siswa-siswi Kemudian Di sini ada enam contohnya Nah, itu untuk yang asking attention Atau Kamu punya Sumber Buku Ataupun Pernah melihat Expression of attentionnya ini Lebih dari enam ini Bagaimana Nah, mister Silahkan Kamu bisa gunakan Oke Misalnya Watch out Oke, watch out itu Diartikan Awas Hati-hati Karena misalnya Watch out There is A tiger Misalnya Awas Ada Ada harimau Misalnya Watch out There is a snake Awas Ada Ada Ular Seperti itu Itu contoh Kemudian Yang kedua ada Showing attention Showing attention di sini Menunjukkan bahwa Kita memberikan perhatian Tadi ada orang minta perhatian Sekarang Bagaimana kita menjawabnya Ketika ada orang yang bilang tadi Attention please Maka akan kita jawab Yes Oke, bisa seperti itu Atau nanti Ada orang yang sedang Berbicara Kita harus memberikan perhatian Bagaimana Ada di sini Lima contoh Kata-katanya Kalau ada Selain ini Boleh pak Mister Silahkan Oke, kamu punya Sumber Contoh Expression Attention yang lain Oke Kemudian Nanti Kan akan Dibuat flashcard Nanti akan kita lanjutkan Apa-apa saja Dan apa saja contohnya Nanti di sini ada Akan saya tampilkan Kemudian yang kedua Ada expression of understanding Mungkin kamu lupa kemarin Expression of understanding ini Menunjukkan bahwa Kita sudah paham Misalnya hari ini Saya memberikan tugas Oke, kalian Akan saya tanya Do you understand? Oke, apakah kamu sudah paham? Oke Have you got it? Atau any questions? Ada pertanyaan? Apakah kamu sudah paham? Itu menunjukkan Saya bertanya ke kalian Apakah kalian sudah paham? Itu checking for understanding Bertanya tentang Pemahamannya Oke, kemudian Nanti akan Di respon dengan Showing understanding Kalau kalian sudah paham Berarti kalian akan Menjawab atau Meresponnya dengan I understand What you are saying Atau I know what you mean Oke, tadi Bapak meminta Kalian mau diambil tugas ini Oh, sudah paham Berarti I understand what you are saying Sir Misalnya seperti itu Oke, ini contoh dari Expression of Understanding Oke Sudah ini ada dua Expression yang sudah kita bahas Oke, kemudian Kita masuk ke Expression selanjutnya Oke Masih ada satu lagi Oke, expressing Expression of lack of understanding Kamu kurang paham Atau tidak paham Oke, maka yang harus Kamu tunjukkan Ialah Kata-katanya Kamu bisa Kamu gunakan I don't get it Oke, saya tidak Tidak paham Atau saya tidak mendapatkan Yang kamu jelaskan Atau I don't follow you Oke, saya tidak Menyambung Atau tidak Apa ya Kalau Kita Mendengarkan orang Sepertinya Kita tidak dapatkan Maksud dari orang yang sampaikan Atau tidak nyambung Bahasanya Oke Kemudian I'm not sure I get your point Oke Juga kurang yakin Atau kurang paham Oke Seperti ini Yang bisa kamu Gunakan Kemudian Yang nomor tiga Ekspresi yang akan Kita ulang kembali Ialah Expression of compliment Compliment disini Berarti kita memberikan Apresiasi Memberikan pujian Memberikan Komen Yang baik Kepada orang lain Contohnya Wonderful Oke Luar biasa Atau Hebat sekali What's a clever boy Oke Alangkah pintarnya Anak tersebut Atau seorang anak Yang pintar Good job Oke Itu sudah Kita bahas kemarin Kemudian ada Respon Atau Kita merespon Ada orang yang Memuji Oke Thank you Thank you very much Atau thank you so much Oke Itu seperti itu Oke Berarti bermakna Bahwa Kita Membalas Dengan ucapan Terima kasih Kemudian ada lagi Yang terakhir Expression of opinion Expression of opinion Disini berarti Ungkapan kita Memberikan pendapat Biasanya kan Kalau kita ada Tanya jawab Kita ada Oh menurut saya Menurut saya My opinion Oke Atau Bertanya dulu What do you think Of Atau What do you think About Misalnya Menurut kamu Ini bagaimana Bagaimana Oke Terus kita berikan jawaban Giving opinion nya In my opinion Menurut pendapat saya Atau I think Saya pikir Oke I see It seems Saya kira Ini Oke Kemudian Declining Atau Menolaknya Menolaknya disini Bisa Secara halus Nah Menolaknya kan Kita tidak boleh Menolak itu Secara kasar Dalam bahasa inggris Itu Tidak sopan Ataupun Di beberapa budaya Menolak secara langsung Tidak sopan Maka bahasa yang bisa digunakan Ialah As far as I understand Sejauh yang saya pahami Sebenarnya dia mau menolak Tetapi menggunakan Bahasa yang sopan I reckon Oke Saya pertimbangkan Atau saya Apa ya Fikir-fikir dulu Oke Personally I think Katanya Oke Menurut saya Personally Saya pikir Oke Seperti itu Padahal dia mau Menolak Disini sudah kita ulang-ulang Ya Oke Selanjutnya Kita sudah ulang materi ini Terus saya Mister pingin kalian praktek Di rumah Oke Untuk dialog ini Tentang Attention Understanding Kemudian Compliment Kemudian Opinion Empat ekspresi ini Kalian praktek di rumah Menggunakan apa Mister Oke Silahkan Menggunakan Media yang kalian buat sendiri Medianya yaitu Flashcard Flashcard dulu Kita Kelas 7 Sudah pernah buat Oke Kalau ada yang lupa Maka bisa menggunakan Media flashcard Yaitu Seperti yang ada di buku Silahkan Silahkan dibuka Bukunya Oke Disini kan Ada 4 poin Yang kita pelajari Hampir sama Oke Di buku Kelas 8 Kan ada contoh Disitu Gambar Dan ada Kata-kata Yang mereka ucapkan Dari misalnya Disini ada siswa Oke kan Mereka ada Gambar Kemudian ada kata-katanya Dan yang harus kalian buat Kata-katanya Apakah boleh sama Oke Tidak perlu kamu mencontek Yang di buku Kamu cukup membuat Tugas yang kemarin Minggu lalu Last Wednesday Kerabu Minggu lalu Yaitu Masing-masing kan Sudah buat tugas Atau kamu Membuat yang baru Untuk dialognya Silahkan Kan ada 4 Yang saya suruh kemarin Silahkan kamu buat Flashcardnya Kamu buat Gambar Dua orang Satu sedang berbicara Satu sedang menjawab Oke Gambar itu Ada tulisannya Seperti ini kan Ada guru Ada siswanya banyak Kamu cukup buat Siswanya satu Tidak apa-apa Kalau kamu membuat Siswanya banyak Silahkan Oke Everybody May I have your attention Please Kata gurunya Oke Yes ma'am Yes ma'am Kata siswanya Kalau kamu nanti Disini sebagai guru Silahkan Tapi kalau Misalnya sebagai teman Oke Hi friends Atau Hey everybody May I have your attention Please Yes Bayu Misalnya Yes Yoni Oke Seperti itu Tidak perlu susah-susah Oke Kamu buat flashcardnya Nanti Bahan-bahannya Saya tuliskan Saya lampirkan Di video ini Bahan untuk buat Flashcardnya Oke Kamu pertama Bisa gunakan Kertas karton Yang kamu potong-potong Oke Sebesar apa pak Kalau kertas kartonnya itu Sebesar HPS Nanti kamu potong Itu bisa kamu jadikan Empat Yang jelas saat Dipakai Untuk dibaca Itu Jelas tulisannya besar Dan gambarnya Silahkan kamu gunakan Spidol Atau Pencil warna Lebih baik Dia berwarna Biar lebih Bagus Sekarang nanti Bisa kamu simpan Dan kamu gunakan Oke Ini untuk contoh Expression attention Buat flashcardnya Nah Oke Kemudian Ada lagi nanti Expression yang lainnya Oke Expression yang lainnya Bisa kita lihat nanti Contohnya Oke Oke Berikutnya Contohnya Nah ini Expression of opinion Misalnya Udin Oke Do you think Edo is angry with me I don't think so Look He is smiling Nah itu contohnya Jadi Nanti Kamu bisa buat Contoh Dari contoh ini Silahkan kamu buka Buku kamu Oke Dan Kamu buat Berarti ada Empat Empat expression Kalau kamu buat Ada empat expression Berarti Nanti Kamu akan Buat Berapa banyak pak Nah silahkan Kalau kamu mampu Membuatnya Sesuai yang kamu tulis Kemarin Nah tetapi Setidaknya Masing-masing Dari expression itu Satu Dia memberikan Expression Misalnya tadi Untuk expression Of Attention Oke Expression of attention Misalnya Attention please Yes ma'am Oke Tidak mungkin Hanya satu flashcard Kamu silahkan Gunakan Masing-masing expression Minimal Dua 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 flashcard Oke Gunakan Misalnya Attention please Yes ma'am Kemudian yang flashcard Kedua Excuse me Oke May I have your attention Please Misalnya Yes please Misalnya Itu berarti Dua Oke Itu untuk Tugas kita Minggu ini Oke Jadi saya Pengen kalian Mempraktekan Expression Yang sudah kita Pelajari Kalau kamu ada Yang tidak paham Silahkan tanya di Comment Di media Yang sudah kita Gunakan Oke That's all for today Saya sudah jelaskan Tugasnya juga Dan tinggal nanti Apa saja Yang harus kalian buat Itu nanti Saya lampirkan Di video ini Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video